Halo semua, balik lagi bersama gue Ravdafu dan kali ini gue bakal ngomongin game baru yaitu dari Netmarble karena hari ini mereka live dan juga ada beberapa game baru untuk mobile terus juga ada versi PC dan konsol ya tapi gue lebih bakal ngedetailin untuk versi mobile pastinya nah yang paling pertama, Netmarble itu ngeluarin game versi PC dan konsol yang namanya Paragon Overprime ini adalah game Battle Arena dan disini kalian bisa liat mapnya nah itu dia game-game Battle Arena seperti ini, bakal ada monster-monster dan dia ini third person ya kameranya terus juga yang selanjutnya ada Hype Squad, ini adalah game PC game shooter 5 vs 5 dan sama juga pake kameranya third person juga, ini kalian bisa liat untuk detailnya kalian bisa liat live-nya si Netmarble ya nanti gue taruh linknya di deskripsi terus yang selanjutnya ada yang namanya Art Hadal Chronicle ini adalah game mobile dan setelah gue perhatiin sih ini kayaknya game 3 nation gitu berantem ngerebutin zona atau arena nah ini untuk kayak beginian gue agak kurang fokus ya jadi ya kalian bisa liat kayak begini gambarnya gue kurang fokus banget sih kalo misalkan yang kayak gini-ginian karena takutnya sih ya game-game yang pake CP-CP-an ya biasanya kalo yang kayak gini-ginian nah disini yang gue bakal fokusin itu ada 2 game yang paling pertama itu adalah 7 deadly sins origin ini akhirnya keluar trailer terbarunya mereka yang tahun kemarin eh tahun kemarin awal tahun ya itu udah keluar trailernya nah disini akhirnya keluar lagi ini adalah game action open world kemungkinan besar ini bakal open world dan juga bakal jadi saingannya Genzin Impact ataupun Tower of Fantasy kalian bisa liat disini ya kemarin untuk trailer awal tahun itu udah keren banget pecah banget karena tiba-tiba langsung keluar trailer game terbaru 7 deadly sins dan ya open world disini untuk trailer terbarunya sih mereka ngasih kayak tambahan detail-detail sedikit sih ada kayak mancing terus juga ada kayak apa ya lawan bossnya kameranya nah disini kalian bisa liat tuh dia ini gue gak ada tambahan apapun sih kayak dia bisa summon atau enggak kayaknya belum keliatan ya cuman masih mentah begini aja ini masih dari footage developernya ya tuh cuman kayaknya sih dia bisa masuk ke air deh soalnya disini ada footage masuk ke air gini gue gak ngerti apakah ini cuman cutscene doang atau gimana tapi kalian bisa liat disini ya untuk trailer terbarunya 7 deadly sins origin dan gue harap sih ini bakalan keluar lagi detail-detailnya untuk si game ini yang terbaru ya dan selanjutnya itu ada si solo leveling arise akhirnya mereka ngasih liat untuk live gameplaynya dan pada saat awal disini dikasih liat mulai dari support karakter terus juga skill nah itu dia tuh skillnya sebentaran doang sih dan untuk support karakter ini nanti dia bakal nge-summon-summonnya itu bisa digontek ganti terus juga pada saat lagi battle ternyata ini versi PC jadi dia ada 2 versi untuk versi mobile dan versi PCnya dan setelah gue perhatiin untuk dari gameplaynya ini lumayan sulit mulai dari musuh-musuh yang kecil sampai yang besar sampai yang boost ya jadi dia variatif banget untuk skill-skill si musuh-musuhnya ini dan gue harap ini gak ada auto dan biar mantep lah untuk experience-nya buat main game ini ya solo leveling rise terus juga kalian bisa liat di pojok kanan atas itu adalah buat support-nya nanti di summon-summon terus yang pojok kanan bawah itu adalah skill-nya nah ada dodge-nya juga ada skill-skill basic-nya juga terus untuk grafik gue harap sih pengoptimalannya bisa lebih apa ya lebih diperluas jadi untuk smartwatch smartphone yang agak kurang untuk dari grafik dan chipsetnya bisa mainin game ini juga dan itu dia untuk game-game netmarble yang terbaru ada banyak banget dan yang gue perhatiin banget sih pastinya 7 Deadly Sins Origin sama solo leveling rise untuk 7 Deadly Sins Origin gue harap sih bakalan keluar lagi untuk detail-detail game ini ya karena ini udah mantep banget tapi grafiknya udah wah jadi gue gak tau sih apakah smartphone gue bakal kuat atau enggak ya jadi gitu aja untuk sekarang terima kasih yang udah nonton jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax